RKSB, Radio Nahurang Baru Kamu mempunyai seni budaya Baca RKB, Dumi Cinta Sendirikan 107,8 FI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur, apa kabar semua? Mudah-mudahan kabar baik Dan hari ini kalau tidak salah tanggal 21 April 2022 Ini momennya hari Kartini Tadi pagi saya dapat selebaran dari PLN Jadi kalau bicara hari Kartini katanya isunya Habis gelap terlebihlah terang Keren Kalau bicara terang ini kaitan dengan kelistrikan Bicara listrik kali ini Saya akan ajak dulu-dulu semua Untuk berbincang dengan Manager Unit Manager PLN unit layanan pelanggan ya pak Jadi Manager PLN unit layanan pelanggan Ujung berung kota Bandung Ada Sehat Pandres? Alhamdulillah Sebelumnya Ijin menyapa ya Dulur-dulur semua Semoga Aktifitasnya dilancarkan Dan Berkaitan dengan Bulan Ramadan Juga diberikan Kelancaran dalam menunaikan Ibadah puasanya Amin Masih salum lah ya Alhamdulillah Masih jalan Pak Raka Ya Pak Raya Ternyata disini masih Baru juga Katanya masih baru 7 bulanan gitu ya Ya betul Pak Raka Kebetulan Baru berjalan 7 bulan Saya berdinas di PT PLN ULP Ujung berung Kebetulan Awal masuk di bulan Oktober Nah ini sambil Berjalan juga Banyak program Yang ada di PLN Kita juga Karena Ujung berung Wilayahnya juga cukup Luas Terdiri dari 10 kecamatan 39 desa Nah ini menjadi Tantangan tersendiri Bagi saya untuk Sebagai Pengantar Pengantar Pelayanan PLN Terhadap Masyarakat yang ada Di wilayah Kerja PT PLN ULP Ujung berung Berarti ada tantangan Tersendiri Luar biasa Nah Pak Andreas Saya Ingin flashback Terlebih dahulu nih Kebetulan kan juga Saya pribadi Keluarga besar PLN Sebetulnya Tidak akan nyambung-nyambung Iya Pak Raka Dulu Yang namanya Kantor unit lain pelanggan Itu selalu antri ya Iya betul Orang tuh Istilahnya Bayar listrik Antri Berjam-jam Kalau nggak ke PLN Ke KUD Nah sekarang Kantor unit pelayanan pelanggan Itu sepi-sepi Sebenarnya ada token ya Betul Betul Tetapi kan artinya Secara Fungsi dan pelayanan Tetap terjaga Jadi ini Bentuk dari optimis kami Untuk selalu berinovasi ya Dalam memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggan Itu dimulai di tahun 2020 itu Untuk PLN Melaunchingkan aplikasi PLN Mobile Para Kak PLN Mobile itu Satu aplikasi yang bisa diakses Diinstal di HP Dan bisa Menjangkau seluruh Pelosok pelanggan yang ada di wilayah kerjanya Seluruh pelayanan PLN yang ada saat ini Maupun program promo yang baru Yang ada itu Seluruhnya ada di aplikasi PLN Mobile Makanya Dari tahun 2020 Kurang lebih Jalan 3 tahun ya Untuk di wilayah ULP Ujung Berung ini Sudah 70 ribu pelanggan yang Men-download PLN Mobile Yang sudah mengakses Betul PLN Mobile Iya Berapa tadi Pak? 70 ribu 70 ribu Warga Kecamatan Ujung Berung Iya betul Wah Selalu luar biasa Begitu Sepertinya memang ini Satu layanan yang memang Dibuat untuk Tadi ya Pelangkas Birokrasi Mempercepat proses pelayanan Dan sebagainya Dan termasuk Saya pun baru semalam Pak download Ngeri ya baru download Dan ternyata ada aplikasi itu Jika fasilitas elegan Iya betul Oke Pak Enrias Nanti kita akan bahas Tadi menitian Dan kebet aplikasi Nah dulu-dulu Maja Pada di para Ujung Berung Tadi ada berapa Pak? Sekitar 30 Berapa keluarhan Tadi ya? 39 desa 10 kecamatan 10 kecamatan Kan luas begitu Banyak juga yang Telepon Pak Berdiri-diri ke radio Kalau urusan Gangguan Listrik Lain sebagainya Malah Teleponnya ke radio Betul Kalau ada promo-promo Untuk daya Tambah daya Lain sebagainya Teleponnya ke radio Nah Atas dasar itu Pak Enrias Malah kita yang datang ke PLN Padahal kan sekalian segeri punya Call center 123 Nah itu bagaimana Pak? Dengan Luas wilayah yang begitu Luas Bagaimana Pak Enrias Bisa meng-cover pelayanan itu Pak? Artinya Cara-cara apa yang dilakukan Pak? Supaya bisa terpenuhi Jadi untuk pelayanan Pintu pelayanan PLN ini Sebetulnya Bukan hanya satu ya Bukan hanya call center 123 Namun ada beberapa Salah satunya dari Facebook Twitter Maupun dari Instagram Telepon ke 123 Nah terus yang lebih modern Yang lebih terbaru ini Aplikasi PLN Mobile Yang bisa diakses seluruh masyarakat Jadi kemudahan pelayanan PLN ini Ada pada genggaman Masyarakat Atau pelanggan Yang sudah menginstal PLN Mobile Terus dari sisi pelayanan Juga kita dari PLN Kita siap 24 jam Melayani jika ada Keluhan maupun gangguan Yang menyebabkan Pemadaman di wilayah Pelanggan seperti itu Pak Jadi kita stand by 24 jam Oke Nah berarti kalau bicara Keluhan selama-selama Biasa kali Pak ya Betul Masih ada yang datang gak Pak Selain pakai tadi aplikasi Lalu akses melalui Call center 123 Atau merseos Apakah ada yang juga datang langsung kesini Bahasanya keluh kesah Kayak dulu-dulu Masih ada gak Pak Jadi kalau untuk pelanggan Yang datang ke Loket PLN Masih ada beberapa Satu dua Namun di Sisi Loket Juga kita berikan edukasi Kita berikan Trial juga ya Untuk menyoba PLN Mobile Di aplikasi HPnya Kedepannya biar Pelanggan itu semakin mudah Semakin mudah Untuk mengakses Pelayanan PLN Jadi tidak perlu Jauh-jauh datang ke kantor Loket PLN Jadi pelanggan itu bisa Akses layanan PLN Hanya dia dengan duduk Di rumah saja Seperti itu Terlebih lagi kondisinya Saat ini kan Cuaca lebih sering turun hujan Ya mungkin Kalau untuk pelanggan yang harus datang Ke PLN Kalau terkendala hujan Kan keberatan ya Terlebih lagi jauh dari Kantor pelayanan Ya mungkin Solusinya ada di layanan Di aplikasi PLN Mobile Oke Berarti sesuatu yang Kalau bicara kantor pelayanan Ya apapun Keluhannya harus dilayani Betul Dan tadi luar biasa Orang datang mengeluh Ujungnya di edukasi Kalau Bapak Ibu Ada urusan PLN Tidak usah datang Ke loket Pakai aplikasi Mobile PLN Oke keren Oke Pak Andrias Nanti kita akan masuk ke isi Pak Andrias To the point aja Kira-kira nanti Di sesi berikutnya Kita akan bahas tentang Program-program apa saja Yang sedang digulirkan oleh PLN Atau khususnya yang ada unit Di PLN Unit pelanggan Ujung burung ini Kita akan beriksa saat Dulu-dulu Dengan kemana-mana Oke dulu-dulu Kembali lagi bersama saya Raka Firdaus Di 107,8 RKSB Maja FM Dan di channel Youtube RKSB Maja FM Kita masih ngobrol Santai Seperti PT PLN Persero Tepatnya bersama Pak Andrias Manager PT PLN Unit layanan pelanggan Ujung burung Kota Bandung pastinya Ya Pak Andrias Tadi dulu-dulu RKSB Sudah mengenal Pak Andrias siapa Masih muda 7 bulan baru menjabat Lalu tantangannya luar biasa Harus meng-cover 30 desa Dengan sekian luas ya Ujung burung Sempat juga disinggung Tadi terkait Aplikasi PLN Mobile Dan sebagainya Nah di sesi berikutnya Pak Andrias Program-program pasti banyak ini Biasanya kalau di bulan Ramadan tuh Wah Betul Programnya gak Lebih dari satu Nah kaitan dengan listrik nih Kira-kira program-program apa saja Karena kemarin saya sempat dapat Info juga Ada Ramadhan berkah Jangan-jangan saya kebagian berkah juga Bisa jalan-jangan Pak Andrias Boleh Ijin Siap-siap Salah satunya apa nih Pak Nah baik Dulu-dulu ya Kalau untuk dari PLN Di yang Program yang sedang berlaku Ada tiga Yang pertama mungkin Program yang pertama bergulir Ada program kompor nyaman Induk Kompor induksi ya Nyaman kompor induksi Program ini Berlaku Untuk masyarakat yang ingin menambahkan dayanya Ini dari daya 4.500 Sampai dengan daya 4.400 Ini hanya membayar Rp150.000 Dengan Dengan Syarat Melakukan pembelian Kompor induksi Di marketplace Yang berkesan sama Dengan PLN PT Persedo Oke Terus Sebentar Pak Andrias Sebentar Saya penasaran Ada kompor Ini kompor kayak gimana Maksudnya apa Kompor Yang bahan-bahannya Pastikan beda Betul Kalau kompor ini Pastikan listrik Iya betul Bisa dijelaskan Pak Andrias Ini kompor seperti apa nih Kalau untuk kompor induksi Ini adalah Salah satu jenis Kompor listrik ya Yang Polanya dia Tidak menggunakan kumparan Namun Pola kerjanya Menggunakan induksi Ini Kompor ini Lebih praktis Digunakan Karena tidak ada Emisi gas buangnya juga ya Terus Lebih aman Dan ramah lingkungan juga Jika Ada anak kecil juga Karena tidak ada Bunga apinya Hanya menginduksi Dari Alat masaknya Begitu Ada elemen Elemen panas gitu Betul Jadi lebih aman Untuk Anak-anak Dan ini sudah berapa lama Ini sebetulnya Ini berkulis sudah Dari awal tahun Diperpanjang Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 Jadi masih panjang Dulu-dulu Yang ingin memanfaatkan Program tambah daya Nyaman kompor induksinya Masih ada promo berarti Masih berlaku Nah kalau ada yang minat Gimana caranya yang Kompor listrik ini Baik Baik kalau ada yang minat Salah satu Sarannya hanya satu Melakukan pembelian Kompor induksi Di marketplace Yang Bekerja sama Dengan PT PLN Salah satunya Di Bukalapak Juga Sudah berkerja sama Terus nanti ada Beberapa Lokasi Toko elektronik Yang sudah Bekerja sama Dengan PT PLN Persiro Di wilayah terdekat Seperti itu Oke Nah untuk listriknya Itu kan Tiap rumah kan beda-beda Pak Henry Ada yang Apa istilahnya Yang 900 Ada yang 2200 Nah yang dianggap layak Artinya Daya berapa Sudah bisa pakai kompor ini Pak Henry Kalau untuk Kenyamanan Penggunaan Mungkin Lebih nyaman Digunakan di Daya 2200 Aman Aman Karena Tidak Lebih Apa Peluang untuk Ngejepretnya Lebih sedikit Dibanding Dengan Daya di 900 Tata orang Sudama Ameh Tekoslet Betul Betul ya Ngejepret Ngejepret gitu Oh gitu Oke menarik ini Selanjutnya ada program Apa lagi Pak Henry Baik Selanjutnya Di dalam Bulan Ramadan ini PLN meluncurkan Dua program ya Yang pertama adalah Program Ramadan berkah Dimana Ramadan ini Berkah ini adalah Program diskon Tambah daya Bagi tempat-tempat Ibadah Bagi masjid Geriga Atau kelenteng Yang ingin Melakukan penambahan Daya dari Daya 4,5 450 Sampai dengan Daya 11.000 Tanpa ada Syarat apapun Jadi Hanya Membayar 150 Hanya Membayar 150.000 Betul Oke Dan ini Dayanya Dayanya Daya dari Daya 4,5 Sampai 11.000 Sampai 11.000 Ini sampai kapan Promonya berarti Ini promonya Hanya berlaku Sampai dengan Tanggal 31 Mei 2020 Oke Artinya Kalau ada yang berminat Tinggal mendatangi Loket di Kantor PLN Atau mengakses Via aplikasi PLN Mobile Betul Bisa Tidak sudah Tenggeloket Iya Jadi Permohonan Tambah Daya Ini Bisa kita Akses Sambil Duduk Di rumah Sambil Nonton TV Dengan Menggunakan Aplikasi PLN Saya ajak Demo Pak Andri Saya pake Mobile PLN Saya pun Semalam Masih Pusing Pusing Oh Gitu Harus Sering Talk Soal Di Radio RKS Kalau Begitu Oke Oke Tadi Kompal listrik Udah Tambah Daya Untuk Rumah Ibadah Katakanlah Sudah Ini yang satu lagi Apa nih Yang berbau Promo-promo Ramadhan Atau Lebaran Iya Dulu-dulu Ini ada Satu promo lagi Tambah Daya Lagi Ini khusus Untuk Masyarakat Yang Dalam Masa Atau Bulan Ramadhan Ini Sering Rumahnya Sering ngejepret Atau penggunaan Dayanya Kurang Ini ada Program promo Ramadhan Ceria Ramadhan Ceria Ini Tambah Daya Dari Daya 4,5 450 Sampai Dengan 11.000 Ini Hanya Membayar 150.000 Oke Tapi Dengan PLN Mobiles Ada Marketplace Yang Bisa Membeli Sembako Atau Peralatan Lainnya Peralatan Elektronik Sebentar Kalau ini Tambah Daya Yang tadi Yang berkah Ramadhan Kuntan Panas Kalau yang Ramadhan Berkah Tambah Daya Untuk Rumah Ibadah Kalau ini Tambah Daya Untuk Ini Rumah Masyarakat Pelanggan Untuk Pelanggan Pelanggan Oh gitu Cuma bedanya Kalau yang Untuk rumah Pelanggan Di Luar Rumah Ibadah Maksudnya Syaratnya Harus Belanja Dulu Di Marketplace Iya Di Aplikasi PLN Mobile Belanjanya Berapapun 100.000 Senilai 100.000 Harus Belanja Senilai 100.000 Boleh Mengajukan Untuk Tambah Daya Betul Dan Biayanya Hanya 150.000 Promonya Ngering Ya Dipermudah Ya Oke Dan itu Prosesnya Berapa lama Kalau urusan Tambah Daya Gitu Ini Ini Akan Kita Proses Kurang Lebih 5 hari 5 hari kerja Jadi kita Lihat dulu Kalau memang Di lokasi Tidak ada Penambahan Atau Penggantian Material Ya mungkin Bisa kita Laksan Lebih cepat Dalam 2 hari 3 hari Mungkin Sudah Terlisasi Oke Nah ini Bisa Disimulasikan Juga Dalam Program Ini Kalau Dari Daya 900 Mau Ke Gimana Ke Layar Aja Pak Saya Bantu Saya Bantu Umumnya Gimana Dari Daya 900 Sampai Dengan Daya 900 Kedaya 2200 Ini Secara Umumnya Membayar 1218 100 Rupiah Harusnya Iya Seharusnya Dengan Adanya Promo Ini Pelanggan Hanya Membayar 150 Rupiah Jadi Cukup Waktu Berapa Persen Itu Baru Dari Daya 900 Kedaya 2200 Belum Batasan Dayanya Sampai Ke 11 Rupiah 11 Rupiah 11 Rupiah Lebih Gede Kalau Dari 900 VA Ke 11 VA Ini Tambah Dayanya Sekitar 9 463 700 Rupiah Dengan Adanya Program Ini Pelanggan Hanya Membayar 150 Dan Melakukan Belanja Di Marketplace Pelen Mobile Senilai 100 Rupiah Murah Pisan Gak Ribet Jadi Kalau Kata Orang Sunama Irah Hadui Mumpung Ada Promo Aman Lagi Mumpung Ada Promo Karena Ini Promo Tidak Berlangsung Setiap Sepanjang Tahun Oke Baik Masih Ada Yang Inget Saya Tanyakan Kaitan Program Program Ini Dan Kita Masih Punya Satu Sesi Pak Sesi Terima kasih telah menonton Oke dulur-dulur semakin kesini saya kira Anda semakin penasaran Kalau bicara program, promo program dari PT PLN ini luar biasa ya Tadi tambah daya aja dari 900 Watt ke 2.200 yang harusnya memakan biaya sekitar sekian jutaan gitu Hanya cukup dengan 150 ribu rupiah saja Dan itu pun juga pengajuannya simple hanya via aplikasi PLN Mobile Aduh nih Pak Rias, saya jadi ingat tadi di marketplace, kenapa harus belajar di marketplace Yang ada di PLN Mobile itu, kenapa di marketplace lain gitu maksudnya Jangan-jangan ada binaan juga di sana gitu Pak Rias Jadi gini, dalam rangka kita memperkenalkan aplikasi PLN Mobile ini ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Bisa ya sebagai salah satunya mungkin layanan sebagai pelanggan PLN ya salah satunya dengan memfamilikan fitur-fitur yang ada di PLN Mobile Nah kebetulan di PLN aplikasi PLN Mobile itu ada satu fitur, di sana ada marketplace, di sana bisa digunakan untuk jual beli juga Nah itu bisa digunakan, ya tujuannya mungkin pelanggan yang tadinya belum mendownload bisa mendownload dan familiar dengan layanan PLN Karena di dalam layanan aplikasi PLN Mobile itu banyak sekali manfaatnya Bisa melakukan pengaduan gangguan, keluhan gangguan, simulasi pasang baru, permohonan pasang baru, tambah daya dan yang lainnya Oke, dan itu terintegrasi ke server pusat begitu artinya Betul, betul Oke, dan di sana juga 24 jam berarti Iya, 24 jam Yang tidak kalah menarik ini, di dalam aplikasi PLN Mobile itu ada fitur Swacamp Swacamp itu bisa dimanfaatkan pelanggan yang tidak mau atau lebih percaya kalau di akhir bulannya itu melakukan pelaporan nomor meternya Seperti itu, jadi melaporkan nomor meternya sendiri Oh gitu, siap-siap Ini mesti ada sesi kelanjutan nih bahas tentang PLN Mobile ini Saya aja baru download nih, itu fitur-fiturnya bagus Jujur aja kan, kalau tempah hari saya kalau beli token kan ya di marketplace yang umum Iya betul Kalau nggak, transfer via mobile banking dan sebagainya Nah sekarang ada nih, tuh PLN Mobile Kelihatan nggak? Ah, kelihatan nggak? Ini bukti Pak Andreas Iya Ini sudah jadi warga PLN ini Dan di ujung burung berapa tadi? 70 ribu? Sudah 70 ribu Itu yang tragis? Iya, pelanggan Aktif juga menggunakan? Iya, sudah Luar biasa Makanya dengan itu jumlah pelanggan yang datang ke loket semakin hari semakin sedikit Oke, berarti bisa sesimpulkan Kalau kantor unit PLN sepi, bukan berarti uangnya nggak banyak Iya, karena pakai ini aplikasi, uangnya tetap makin banyak Iya, betul Kalau bukan reka ya Kalau bicara uang Iya Kalau dulu kan waktu itu gitu Wah kantor PLN banyak uang Akhirnya orang bayar uang Ternyata sekarang mah urusan gitu Aduh teknologi yang urusnya Oke, warga ujung burung khususnya warga kota Bandung pada boomnya Kita lanjut lagi Pak Andreas Kalau tadi bicara daya Iya Ya jujur aja kan Selama Ramadan saya lihat di beberapa tayangan di beberapa media ya Kasus kebakaran dimana-mana Isunya kembali koslet Lain sebagainya Iya Terus juga di musim penghujan Bahasanya banyak Apa istilahnya banyak yang manjir Betul Ada yang kastrum lain sebagainya Saya jadi ingat 3K Iya kan Keselamatan Kesehatan Keselamatan Ketenagaan kerja Ketenagaan kerja Ketenagaan kerja Kesehatan Kesehatan Keselamatan Ketenagaan kerja Listrikan Betul ya Betul Oke Itu kalau yang bandel-bandel Dayanya minim Terus dipaksain jadi koslet Itu gimana itu Pak Andreas Iya Dulur-dulur ya Kang Raka Mungkin untuk kekurangan daya mungkin sangat tidak nyaman sekali ya Karena di saat kita membutuhkan Suplai daya yang cukup untuk menghidupkan peralatan elektronik Ternyata kita harus bergantian Yang tadinya Harusnya Pompa air Magicom Sama kulkas itu bisa nyala berbarengan Dengan ketebatasan daya mungkin Kita harus terpaksa Mematikan salah satunya Sehingga bergantian Terus ada pun Pemakaian daya jika tidak secara aturan atau tidak legal Itu juga dapat berdampak pada terjadinya potensi kebakaran Makanya dari itu adanya program tambah daya ini Kami harapkan bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang di rumahnya masih Daya yang masih minim atau masih kecil Sedangkan kebutuhannya sudah meningkat Nah itu bisa dimanfaatkan dengan baik Saya jadi ingat di rumahnya kameramen kita Kang Opik gitu Kulkasnya segede-gede pintu Betul Magic Gear nya Yang buatnya ngeri Belum lagi TV nya yang 50 inch Lucunya pas nyalain radio yang kecil Harusnya cepret Harus gantian Berarti dayanya tidak cukup Dan itu mau tidak mau harus tambah daya Oke Berarti gejalanya simpel aja Kalau kita ada pemakaian alat atau perangkat elektronik Yang menggunakan listrik dan bersamaan Terus tiba-tiba lampu menjepret Tidak kuat berarti pertananya kurang daya Jangan dipaksain Apalagi nekat Maksain nyuri-nyuri listrik Dengan mengganti sendiri Itu jadi koslet Sepertinya kebakaran Belum juga pidana Betul Betul Itu yang kurang ajar Hahaha Oke Andres Nah satu lagi Pak Andres Ini mampu masih ada Momen Ramadan ya Tempohari tadi yang saya bilang Dari beberapa media kebakaran Dimana-mana Koslet effects dan sebagainya Banjir lalu juga Biasanya kalau listrik Nggak cepat dimatikan Jadi kesetum dan sebagainya Ini langkah-langkah antisipatif Pak Kalau bicara penanganan tadi Kesehatan Keselamatan Yang paling rentan di musim penghujana Contoh Itu kita mesti Mesti gimana tuh Pak Kalau misalkan Tinggalkan rumah Apakah masih dimatikan total Atau Kalau jaman sekarang kan Ada yang pakai Alat-alat sangit itu Tiba-tiba on off sendiri Lain sebagainya Gimana Pak Yang pertama Yang harus dilakukan Mungkin Gunakanlah peralatan listrik Yang standar Seperti penggunaan kabel Stop kontak Itu harus standar Karena Disana ada besaran arus Yang Sudah Sesuai ketentuan Jangan sampai kita menggunakan Peralatan listrik Yang kurang standar Jadi Sudah digunakan Dengan batasan arus Namun Karena tidak standar Terjadi panas dan Kebakar Terus yang kedua Saya himbo Dulur-dulur ya Jangan menumpuk Stop kontak Yang secara berlebihan Karena itu Dapat Berpotensi Terjadi Panas dan Kebakar Nah itu mungkin Awal dari Terjadinya kebakar Terus Yang Lebih penting lagi Gunakan Pembatas daya Yang standar Secara Dengan ketentuannya Jangan Mencoba Mengganti Pembatas daya Dengan sendiri Karena PLN Kalau melakukan Melayani Tambah daya Pelanggan Dengan mengganti Pembatas daya Itu Dengan mengganti Perangkat yang lain juga Seperti Proteksi yang ada di Pelanggan Di gadu Seperti itu Jadi kalau Penggantian secara Ilegal Mungkin Potensinya akan Lebih tinggi Terjadi Kebakaran Oke Jadi kalau Untuk urusan keselamatan Jangan banyak gaya aja Iya Jangan sok inisiatif Tapi ujungnya salah Tapi kalau jadi mencelakakan diri sendiri Pak Andreas ya Betul Artinya hal apapun Kaitan kelistrikan Kalau tidak paham Kalau tidak ngerti Ya tanyain Betul Dan sekarang Jaman mudah Urusan menanyakan Tidak harus datang ke loket Kembali ke PLN Mobile Downloadnya Gampang Semalam saya buktikan Gak nyampe lima menit Tergantung jaringan internet Iya betul Aduh Pak Andreas ini Masih betah saya Cuman waktunya memang sangat terbatas kita Insya Allah Nanti kita akan buat ya Episode-episode berikutnya Khusus Bila perlu Bahasanya bikin seri podcast PT PLN Unit Pelayanan Pelanggan Ujung Burung Bersama Andreas Bila perlu berseri Oke Gak masalah Pak Andreas Boleh Pak Terakhirlah Pak Andreas Kira-kira pesen apa nih Yang mau Bapak sampaikan Kaitan kelistrikan Khusususnya untuk Warga Ujung Burung Iya Untuk Warga Ujung Burung ya Mungkin Di era digitalisasi ini Mungkin PT PLN Persero Terus berinovasi Memberikan layanan terbaik kepada Pelanggan dan masyarakat Salah satunya dengan Memberikan layanan Pelanggan Dalam genggaman Aplikasi PLN Mobile Yaitu Aplikasi yang bisa diakses Seluruh pelanggan Yang ada di Wilayah kerja PT PLN Persero Di sana seluruh pelayanan PLN bisa diakses Mudah Hanya dengan Genggaman ya Terus Selain itu Saya juga Berpesan Mohon untuk Menjaga Menjaga ya Menjaga Memanfaatkan Energi listrik Dengan Selamat Dengan aman Dengan Menggunakan Peralatan yang Standar Menggunakan Energi listrik Dengan legal Terus Lapukan Pembayaran Distrik Sesuai dengan Periode Yang sudah Ditentukan Tanggal 1 Sampe tanggal 20 Setiap Tanggal 1 Sampai tanggal 20 Jangan mikirin minyak goreng Tanggal 1 Sampai tanggal 20 Selanjutnya mikirin listrik juga Iya betul Baik Terima kasih Dan saya review sedikit Ini program-program yang ada di bulan Ramadhan dari PT PLN, Ramadhan Berkah khusus untuk rumah ibadah khusus untuk rumah ibadah, tamadaya lalu juga ada ramadhan ceria tamadaya untuk rumah tinggal lalu juga ada nyaman kompor induksi untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa akses melalui mobile PLN PLN mobile itu di App Store ya di App Store dan Google Play Store ada, oke kalau masih nekat-nekat mau datang ke loket boleh-boleh aja oke, Pak Arna Tata Doon sampai ketemu lagi, mudah-mudahan sukses lu terus, sehat terus dan kita akan jumpa di episode berikutnya saya Raka Fibraus pamit tetap di 107,8 RKSB Manja FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!